Tribuners Karim Benzema begitu berambisi tampil bersama timnas Perancis di Piala Dunia 2022. Turun sebagai juara bertahan bersama timnas Perancis, pemenang Ballon d'Or 2022 ini menerangkan akan memberikan 100% untuk klas plus. Penyerang andalan di Dirtes Camps juga telah mewaspadai sebanyak 3 tim di Piala Dunia edisi kali ini. Mereka adalah Brazil, timnas Argentina, dan juga Spanyol. Tiga tim tersebut merupakan favorit juara Piala Dunia 2022. Benzema tak gentar meski harus mewaspadai tiga negara tersebut. Dia justru semakin tertantang agar bisa tampil apik bersama timnas Perancis. Piala Dunia 2022 termasuk ajang comeback Benzema bersama timnas Perancis. Sebelumnya Karim Benzema harus menempi sejenak tantaran mendapat skor dari asosiasi sepak bola Perancis. Kini setelah skorsingnya selesai, Benzema tak sabar untuk kembali merumput bersama rekan kompatriotnya. Di atas kertas, Benzema menyadari bahwa Perancis lebih diunggulkan di Piala Dunia 2022. Benzema ingin rekan satu timnya menyadari fakta tersebut jelang Piala Dunia 2022 untuk mendongkrak semangat. Perancis tergabung dalam grup D bersama Denmark, Tunisia, dan Australia. Timnas Perancis sudah ditunggu badai cedera sebelum Biala Dunia bergulir pada 20 November nanti. Dua gelandang andalan mereka yaitu Paul Pogba dan N'Golo Kante dipastikan absen karena belum pulih. Padahal keduanya adalah pemain kunci ketika Perancis menjadi juara dunia di Rusia 2018. Di lini tengah Perancis justru diperkuat banyak pemain muda. Sedangkan untuk lini serang, Les Plus akan diperkuat pemain-pemain yang punya catatan tajam. Selain Benzema, ada Oliver Giroud dari AC Milan, serta Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Selain nama-nama tersebut, ada pula Christopher N. Kunku, Julian Mbappe, Osman Dembele, dan Kingsley Coman yang bakal diandalkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!